Dinas Sosial Provinsi Riau berencana mengembalikan warga ex-Gavatar pada daerah asal. Semula yang dijadwalkan pada hari Kamis Pekan ini, namun dengan berbagai alasan Dinas Sosial menunda hingga Senin mendatang. Ini dilakukan agar seluruh warga ex-Gavatar dapat hidup bermasyarakat seperti semula. Tidak banyak aktivitas yang dapat dilakukan puluhan warga ex-Gavatar yang berada di penampungan Pekan Baru, hanya menunggu kepastian dan arahan-arahan dari beberapa dinas dan instansi. Selama di Rusunawa Pekan Baru, warga ex-Gavatar dijaga keamanannya dari pihak kepolisian dan Satpol PP yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Riau. Terkait dengan keinginan dan permintaan warga ex-Gavatar, pemerintah provinsi akan berupaya mencari solusi bagi warga tersebut. Sementara untuk pekerjaan dan keberadaan tempat tinggal mereka, Dinas Sosial saat ini hanya memfasilitasi di penampungan hingga pengembalian ke daerah asal. Mengenai pemulihan psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan logistik masih dibantu beberapa instansi, diantaranya lembaga psikiater dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pemerintah provinsi akan menyerahkan masalah tersebut kepada pemerintah daerah yang akan bekerja sama dengan sektor-sektor terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan, dan Kooperasi. Semua pihak diharapkan untuk bersama-sama berperan aktif dan tidak mengasingkan keberadaan warga ex-Gavatar di tengah masyarakat. Ini dimaksudkan agar tidak muncul gerakan-gerakan yang sama. Selain itu, agar permasalahan seperti ini dapat segera diselesaikan. Tim Ceria TV, Pekan Baru Pekan Baru